Dalam konsep Jawa kan, keilmuan Jawa itu kan kita mengenal sedulur papat, katanya yang selalu menjaga, mendampingi. Kalau menurut Kanjeng Putih, apakah orang yang sedangnya lagu Jawa itu tetap otomatis nanti akan bisa terlintar dari korban-korban mas, serangan santet, kayak gitu. Karena sudah dilindungi dari sedulurnya, harus rajin, sholat. Terus untuk misalnya orang yang nggak punya agama gitu, kayak gitu gimana? Kalau nggak punya agama, dia dituntut dari kitab hati, namanya kitab hati. Jadi kalau dia melakukan yang di hatinya baik, itu akan terlindungi. Tapi kalau dia melakukan yang di hatinya tidak baik, ya dia bisa lepas dari perlindungan itu. Pernah nggak, apa itu namanya, Elon Musk, Bill Gates datang ikut larungan gitu, ada nggak cerita itu kira-kira? Elon itu tidak ada, tapi perlindungan Indonesia ada. Iya, artinya kan tetap semuanya masuk ke belif, kanjeng Budi ya. Betul, tapi tetap tradisi ini nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau Menra tinggal di Tanah Jawa, Indonesia, kita nggak bisa gini, gini aja lah. Bisa nggak presiden orang pemimpin Indonesia lepas dari tradisi yang ada, walaupun belifnya masuk yang lain, kan nggak bisa. Memang belif juga, tapi maksudnya ini tidak bisa ditinggalin. Jadi kalau Mas Endra tadi bilang ini kan, Mas Endra masuknya ke belif agama, yang tadi wirid dan lain-lain. Kalau saya kan beda, saya ini pembawa tradisi Jawa, jadi kayaknya masuk ke belif tradisi Jawa. Makanya Mas Endra kalau nembak yang sana, itu bonggong. Oh nggak sih, nggak. Saya tradisi Jawa soalnya. Jadi belif itu universal, saya memahami belif itu universal. Cuman contoh yang saya sampaikan tadi memang dia basicnya adalah agama gitu. Ada teman, itu yang dia belifnya dengan menolong orang sebanyak-banyaknya, itu teman-teman saya pribadi gitu ya. Teman saya pribadi gitu, proyeknya tiap minggu 1,3M dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu karena sudah masuk menjadi program gitu loh maksud saya. Iya, betul. Jadi saya tidak percaya, karena orang nggak percaya larungan, ya nggak percaya larungan, itu tidak menjadi sebuah belif, tidak menjadi sebuah program, kan percuma gitu loh. Dan yang menentukan lagi kan tetap tindakan kan, apa itu namanya, action-nya dia setelah larungan itu kan. Coba setelah larungan, diem aja gitu. Iya. Jadi, itu semua kita ini, ketuhanan kita hidup itu belif, itu nggak bisa disinggung lagi. Oke. Manusia hidup itu berdasarkan belif. Itu memang itu, cuma Maha Endra kan tadi bilang sisi agama. Nah, kalau saya kan, sisinya kan tradisi Jawa, jadi saya kan pasti majuin yang punya saya juga, tradisi Jawa. Karena saya kan hidup di Mataram, apalagi saya di dalam. Kami, Om Endra kan bawa ke versi Arab yang ini, oke kita akui juga sama-sama. Tapi kan kami tradisi Jawa, kalau Om Endra bilang seperti itu saya iain, nanti kan yang ini termental gitu. Nah, jadi belif itu udah semua manusia belif, Om Endra ini, kita disini kan belif semua, gitu. Jadi, saya, saya, saya yang ingin menuliskan gini loh, Kanjeng Budi, jadi ketika kemudian mau larungan, ya kan, mau sedekah bumi, mau sedekah laut, ketika kemudian itu sudah menjadi program, di dalam pikiran. Belif itu utama manusia belif, itu tuh udah nggak bisa disinggung, belif itu, belif itu semua manusia hidup belif. Nah, saya yang nggak bisa nerima itu ketika kemudian, kalau nggak larungan, tetap nggak bisa sekaya ini, itu bagiku, saya tidak ketemu benang merahnya, gitu. Karena saya keliling kemana-mana, banyak melihat orang kaya, ya, itu nggak larungan juga, kayanya luar biasa, gitu. Jadi, artinya ini hanya satu opsi ketika itu kemudian menjadi sebuah program, sudah masuk ke dalam program pikirannya, kan. Saya kan nggak setuju Pak Hendra, karena saya ini dari tradisi. Kalau saya setuju Pak Hendra, mentah lah yang tradisi saya ini. Saya dari keraton Pak Hendra. Kalau nggak ada matanam Islam, nggak ada berkembang di tanah Jawa ini. Jadi, belif itu udah disenggung, semua manusia itu berhubungan dengan belif, ketuhan tuh belif, gitu. Nah, tradisi ini, yang Maha Hendra jurusin tadi tuh, saya nggak mau disetir Pak Hendra untuk pola pikir. Yang ini, kami tradisi, saya ada di dalam, saya mempertahankan tradisi saya. Kalau saya setuju tadi, mentah yang tradisi saya. Maksudnya, setuju tadi itu gimana maksudnya? Yang pola pikir Pak Hendra, yang belif ke agama tadi, yang apa, mahu diwirit, dan lain-lain. Bukannya memang, bukannya memang pada kenyataannya, seseorang itu hidup sesuai dengan program yang ada di pikiran. Nah, itu saya bilang, belif, nggak usah disinggung lagi Pak Hendra, belif, nggak usah disinggung lagi. Karena semua manusia hidup dengan belif, percayaan. Nah, tapi jangan singgung ke dalam tradisi, gitu. Tapi kan Kanjeng Budi tadi mengatakan bahwa ketika seseorang yang larungan sama nggak larungan, itu kekayaannya tetap berbeda, gitu. Nah, ini hasil apa kira-kira? Hasil subjektifitas aja yang dilihat Kanjeng Budi? Saya lihat di Tanah Jawa, yang saya lihat di Tanah Jawa, yang terjadi seperti itu, gitu. Karena mereka yang larungan ini kan bukan uang kecil, mereka itu yang punya aset kerilungan. Rata-rata, dan rata-rata mereka udah pentolan perusahaan besar. Jadi, ini mohon maaf Pak Hendra, ya saya abis dalam soalnya. Saya hidup dalam tradisi. Nah, ketika orang misalnya, dia tidak punya program di dalam pikirannya, bahwa larungan, meskipun dia, even dia adalah orang Jawa, tapi di dalam pendek pikirannya, dia nggak ada program itu. Larungan mah, apa tuh namanya, nggak ada gunanya buat saya, misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Dia akan menerima manfaat dari larungan itu nggak menurut Kanjeng Budi ini? Makanya Pak Hendra kan nggak tahu apa cara, nggak semua orang larungan diterima. Karena saya kan tahu orang itu percuma atau tidak. Tidak akan ikut larungan. Karena kalau orang nggak percaya, buat apa? Gitu, karena kayak agama. Om Hendra agama apa sekarang? Percaya agamamu. Kan nggak bisa apa saja sama orang lain. Jadi, kalau belief, itu dosa ngomong. Semua manusianya hidup dari kepercayaan. Enggak, tapi kan ketika orang larungan, tapi dia kepercayaannya dia tidak selaras, antara spiritual dan ritualnya tidak selaras, kan nggak ada gunanya, toh? Iya, makanya kan aku udah bikin larungan untuk mereka. Nah, iya, berarti kan benar. Jadi, saya ingin menggiring, artinya bahwa semuanya tergantung program dalam pikirannya, gitu loh. Eh, kalau itu saya setuju. Tapi kalau yang program menggiring ke tadi, saya nggak setuju. Yang menggiring soal apa? Tadi kan yang ke wirit dan lain-lain. Wirit benar, larungan benar. Jika kemudian itu selaras program yang ada di dalam pikirannya, gitu. Saya kan tidak menjelekan larungan, gitu loh. Saya nggak menjelekan larungan. Artinya, orang kalau udah percaya, terus kemudian ikut larungan, kan nggak ada gunanya, gitu. Saya cuma itu aja, kan? Soalnya penggiringannya tuh, di tiba-tiba saya dapat petunjuk bahwa setok di situ. Jangan ngomong lagi gitu, nah. Jadi, makanya saya nggak mau Mas Enda adu-adu kemana, gitu. Enggak sih, saya juga dapat petunjuk sih. Dan petunjuknya, ini memang perlu untuk kemudian diluruskan bahwa mau pakai cara apa saja, asal sudah selaras, sudah menjadi program. Mau larungan, kek, ya kan? Mau dengan dugem rejeki saya menjadi lebih banyak, kek. Dengan ini, gitu. Itu kan manusia produk dari keyakinannya, gitu loh. Saya cuma pengen mencari titik temunya itu aja, Kak Jumgudi, gitu. Iya, kalau mau cari titik temunya itu, kita berarti kan gabungin dua pengertian, pengertian yang berbeda. Tidak harus sih, karena menurutku program ini suatu yang sudah universal, gitu. Kalau semuanya believe, oh, saya pikir nggak begitu. Orang ketika kemudian memiliki kepercayaan yang salah. Oke lah, Pak Endra, apa, oke. Biar melewat aja yang lain aja. Oke, 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 oke. Jadi, ini, ini apa tuh namanya? Ini saya, saya tanyakan, Karena kemudian saya tidak, saya tidak pengen kalau kemudian di justifikasi hanya dengan ritus-ritus tertentu saja orang hidupnya bisa berubah, gitu. Karena, ya barangkali gitu kan, ya saya kan bertanya kepada Kajian Budi, gitu kan. Barangkali, oh, ternyata memang semua itu terjadi karena sudah menjadi program di dalam pikirannya bahwa manusia itu adalah flash disk yang kosong. Lingkungan dan perjalanan hidupnya lah yang, ya, itu loh. Saya nggak bahas di sini lagi, Pak Endra, ganti yang lain aja. Pak Endra mau mencari terus, gitu. Oke, 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 oke. Berarti memang, menurutkan Jeng Budi, pelarungan menentukan keberanian seseorang, ya? Karena kami dari Kraton, pelarungan itu penting bagi kami tradisi Jawa. Tidak menambahin apapun. Oke, oke, oke. Sip, Pak Dodi. Oke, terakhir, terakhir. Terakhir, dilanjutkan terakhir. Setelah itu selesai. Dua, tiga pertanyaan yang tadi. Dua, tiga pertanyaan aja, ya? Iya. Mungkin mau, Pak Lumat. Lu salah-salah, nggak salah. Ini kan banyak yang tanya juga kepada saya terkait masalah larungan itu. Pertanyaan-pertanyaan saya terima dari WA. Pak Admin, saya mau tanya. Kalau ikut larungan itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Itu kan saya nggak bisa kalau ngomong itu secara matismatis. Betul, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi larungan itu harus tahu. Itu hanya memohon berkah. Memohon berkah tergantung siapa yang kasih berkah. Beda dengan pesugian. Kalau mau persen terse tinggi, pesugian. Nah. Tapi saya bukan di saya. Iya, bukan pesugian kan ya. Iya, bukan. Mau berkah. Yang mau ngasih berkah, ngasih nggak? Iya, iya, iya. Tergantung gitu. Untuk tingkat keberhasilannya, kita nggak bisa menentukan harus berkah. Tergantung yang punya berkah. Terus juga ada yang tanya, ini apa nggak termasuk pesugian? Kok pakai acara bawa ini sesaji begini, sesaji begini gitu? Tidak, kalau pesugian itu biasa berhubungan dengan adanya semblihan atau korban darah. Baik binatang yang disemlih atau binatang yang apa. Itu baru ada ikatan janji. Kalau tidak ada, bukan termasuk pesugian. Kalau hanya cuman bawa bunga aja. Tidak, bunga itu kan udah saya jelasin, itu perlambangan hati. Perlambangan hati ya. Tujuan. Tidak ada kontrak, nanti ada efeknya gini, ada tumbalnya gini. Kan banyak yang tanya ketakutan gitu. Wong juga dijawab nggaknya kan, kita nggak tahu. Karena kan mau mohon berkah. Kalau dikasih berkah, dikasih kalau tidak, tidak. Karena ini maksudnya pemohonan berkah, bukan pesugian. Bukan pesugian. Kalau pesugian itu pasti karena ada bayarannya. Ada ini. Tapi bukan di kami, di tempat lain. Untuk kanceng putih sendiri kan tidak menerima untuk yang mencari pesugian ya. Nanti keraton kena tegur total. Dan dari keraton kidul pun nggak boleh, saya. Nggak diijitkan soal itu. Oh, oke, oke. Terus gini ini ada sedikit pertanyaan saya mewakili dari Bapak Mirsa ini. Apakah kanceng putih juga tersedia menangani korban yang kena santet, kena teluh, kena sihir gitu? Kok kalau yang datang-datang ini ada sih, rata-rata. Ya tergantung. Ada kalau santet, oke. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kita akan berusaha semua. Nanti kalau kena pesugian itu, saya masih tanya dulu. Karena perjanjiannya bagaimana gitu sama goibnya. Nggak bisa langsung sama mata itu. Oh, nanti bisa tapi diputus gitu? Oh, kalau goibnya sudah ngomong. Kalau ada perjanjiannya itu bagaimana-bagaimana, kalau nggak, nggak bisa. Karena Gusti nggak izinin kita ikut campur, kecuali sesuatu memang uji Gusti izinin gitu. Kalau untuk pesugian. Terus kalau seperti yang korban yang kena santet tadi itu harus dibawa ke sini atau bisa jarak jauh untuk kena anak? Harus datang. Harus datang? Iya. Karena ada banyak hal yang harus diperiksa. Medis dulu, berus non-ilmiah. Oh, gitu-gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya lanjutkan lagi ini. Tentang proses masuknya santet ini, kemanusia. Ini kan banyak yang pasien yang kena santet, ya. Iya. Terus untuk antisipasi, mungkin dari kancang budi bisa memberikan tips bagi seseorang agar mungkin bisa membentengi. Iya. Menjaga dari selangan kayak gitu gimana? Jadi kalau dia beragama, maksudnya dalam keagama Islam, harusnya kalau dia sholatnya benar, itu nggak bisa disantet. Kalau sholatnya benar ini kan masih butuh penjelasan yang agak panjang, iya? Iya. Karena sholatnya itu harus benar-benar dilandasin dengan hatinya, tindakannya. Dan yang dilakukan sholat, sholatnya benar-benar diterima, itu nggak bakal bisa disantet. Gitu. Orang kalau ada cahaya gusti dalam dirinya, bagaimana mau nyantetnya? Makhluknya takut. Gitu. Kemarin saya sempat ketemu, ada praktisis ritual. Yang katanya kalau untuk masa lulusan satu menyantet itu, harus memakai jin dari Islam. Untuk jin liar nggak bisa. Oh, jin liar bisa? Bungu bisa? Terus? Oke. Ini berhubungan dengan orang yang misalnya tadi kan yang harus rajin, sholat. Terus untuk misalnya orang yang nggak punya agama, itu kayak gitu gimana? Kalau nggak punya agama, dia dituntut dari kitab hati. Namanya kitab hati. Jadi kalau dia melakukan yang di hatinya baik, itu akan terlindungi. Tapi kalau dia melakukan yang di hatinya tidak baik, ya dia bisa lepas dari perlindungan itu. Jadi perlindungan Tuhan itu ada, di saat hati manusia itu melakukan sesuatu yang baik, itu muncul. Makanya ada orang yang baik, hati memang benar-benar baik, yaitu dia terlindungi sendiri. Goib nggak bisa dekat. Kalau dalam konsep Jawa kan, keilmuan Jawa itu kan kita mengenal seluruh papat, katanya yang selalu menjaga, mendampingi. Kalau makhluk Kanjeng Putih, apakah orang yang setirahnya lagu Jawa itu tetap otomatis nanti akan bisa terlindungi dari korban-korban selangan santet kayak gitu? Karena sudah dilindungi dari sedulurnya tadi. Ya kalau itu beradu, kuat mana makhluknya atau sedulurnya? Itu tetap balik beradu. Kalau dia misalnya punya kemampuan seduluh papat, kalau kekuatan yang datang lebih besar ya, kalau lebih kuat dari itu ya tetap benar. Karena kekuatan itu tetap yang tertinggi, cahaya, baru nggak bisa. Kalau ngomong yang kekuatan tertinggi itu cahaya kan berarti konotasinya kan berarti ketuhanan lagi. Bukan ketuhanan, maksudnya Gusti. Iya, Gusti. Terus untuk metode orang yang berbuat sihir, itu kan jauh dari arah ke sana. Tapi kenapa kok sepertinya Gusti kan cenderung mengiakan saja gitu ya? Iya kan terjadinya santet ini ada, lihat dulu sebab akibat. Orang kecewa, dia baru kedukun. Orang yang mungkin nyakitin dia, dia baru kedukun. Atau dia iri, pasti ada sebab akibat. Jadi kalau kita lakunya bagus, ya nggak bakal santet orang. Tapi kan ada juga dalam dunia, ini kan ada dari beberapa yang banyak ke saya. Ketika dia dalam suatu perusahaan, dia karyawan, pegawai di situ. Dia kan mendapatkan karir yang sangat cepat. Karir pekerjaannya. Dia lakukan dengan baik, setulus hati. Nggak pakai istilahnya mencari muka, gitu. Tapi tetap saja ada dari rekan-rekan kerjanya yang ingin menjatuhkan dengan cara kayak gitu. Berarti kan, meskipun orang berbuat baik, kan tetap saja punya potensi kayak itu. Iya, maksud saya itu masuk dalam sebab akibat. Karena dia menonjol di perusahaan yang aneh itu, muncullah akibat ini tadi. Tetap masuk dalam lingkaran sebab akibat. Tidak ada yang tanpa sebab akibat. Berarti memang bukan patokan ya, kalau itu orang baik, tetap saja bisa berarti. Iya, karena baik, ada karma baik, ada baik, sama nggak baik bisa muncul. Jadi, baik itu relatif, tau. Jadi, sebab akibat itu yang terpenting. Jadi, karena dia menonjol di kantor lebih dekat sama bos, gajinya lebih tinggi, marah lah yang ini. Pasti mereka akan lakukan hal ke kantornya. Tapi, jangan salah, nyantet itu nggak gratis, mahal biayanya. Jadi, orang itu harus benar-benar mahal. Gimana, baru berani ngeluarin dana sebesar itu. Besar loh, biaya yang satu itu mana ada Rp15 juta lebih. Lebih dari Rp15 juta? Lebih, nyantet. Nyembuhin, orang ngasih seenak perut, gitu. Tapi, nyantet itu mahal. Makanya kalau orang udah nyantet itu memang, dulu kan mana mau kerja kalau nggak dibayar gitu. Karena dia ngeluarin daya upaya besar, resikonya besar. Kalau untuk nyawa, lebih mahal lagi bayarannya. Seperti itu. Makanya, kadang-kadang dunia ini aneh. Kalau orang cembuh, kadang-kadang ngasih Rp50 juta ke orang. Padahal untuk pembebasan itu, orang yang nyantet aja keluar duit lebih banyak. Tidak seimbang pertukaran energinya, ya? Biasanya terjadi gitu. Dukun-dukun pada ngeluh, tau? Iya. Tapi, biasa kena lagi. Kalau kasih pesarnya cuma sedikit, biasa kena lagi. Biasanya kalau orang yang nolongnya nggak, akhirnya muncul ikhlas hatinya berat. Memang bisa terjadi, ya? Oke. Kemudian juga tempoh hari saya ada yang tanya ini. Kanjeng Budi apa bisa? Ini saya punya pabrik begini-gini. Tapi, sepertinya ada gangguan yang sering terjadi. Kelakaan kerja kayak gitu. Apakah bisa dibantu atau ditolong dengan kanjeng Budi? Biasanya harus yang punya usahanya. Karena itu mungkin ada perjanjian tertentu mereka itu. Jangan yang pegawainya nggak bisa. Karena perjanjian besar. Yang punya, yang punya maksudnya. Oh, ya bisa. Selama dia nggak buat perjanjian? Nggak, nggak ada perjanjian. Oh, bisa. Itu biasanya metodenya gangguan kayak apa? Metodenya itu, ya itu. Mau nggak mau nanti ke tempat itu. Gangguan harus ke sana? Iya. Oh, gitu ya. Karena kan kita harus tahu dulu penyebabnya itu akibat dari apa. Apakah tempat itu? Ataukah efek dari luar? Ini nggak bisa jarak jauh nanti ya? Konsultasinya itu nggak bisa ya? Iya. Haruskan diundang nanti ke lokasi itu? Kalau untuk ngecek doang bisa. Tapi kalau untuk actionnya harus ke sana. Harus diundang ke lokasi itu? Iya, lokasi itu. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir. Ini tetap masih ada yang tanya juga terkait dia mau terlilit hutang. Dia mau jual asetnya. Dia kesulitan. Dia mau jual tanah atau sawah, gitu. Dia juga tanya. Apa bisa juga minta bantuan kanjem putih? Kalau untuk misalnya ini biar cepat laku. Mau jual ini, jual ini, gitu. Kalau saya nanti nolongnya tuh di kasusnya. Maksudnya kutuk hutangnya. Nanti soal itu belakangan. Jadi, kalau orang udah kena hutang, itu orang masuk dalam kutuk. Nanti gali lubang-gali lubang dan akhirnya kancuran. Maksudnya kena kutuk itu gimana? Kutuk. Hutang itu menyebabkan sebuah kutukan ikatan. Gali lubang-kutuk lubang, terus kancuran. Berarti itu suatu habit? Atau apa? Dia harus membayar karma untuk mengelewati proses kayak itu? Harus pembersihan. Sama pembersihan karma. Karena hutang itu menimbulkan hutang dan tiutang itu menimbulkan karma kutukan. Tiutang, Anda akan berhak. Atas untuk yang orang itu dapat, rejeki akan lain keadaan. Jadi, hutang menyebabkan Anda dapat dari kutukan yang berikutnya. Dari lubang ke lubang, biasanya kehancuran ujungnya. Kalau hutang. Kalau untuk penanganan pada kasus kaya itu, Kanjeng Budi biasanya dalam pembersihan karma itu butuh waktu berapa lama? Ya, kan biasanya yang datang itu rata-rata itu kasusnya. Nah, maksud saya ketika pasien itu datang ke sini, misalkan saya, apakah bisa langsung hari itu juga nanti akan bersih clear? Biasa yang banyak datang. Atau nanti perlu datang dua, tiga kali lagi? Biasanya yang pasien datang belakangan ini kan kasusnya ini. Dalam satu jam itu bisa diberesin. Hanya cukup satu kali saja ya? Tidak perlu datang dua kali, tiga kali. Jadi, saya tuh membersihkan kutukan utang, karma utangnya, tetap abis itu dia melangkah untuk bekerja. Begitu dia untuk menyelesaikan pembayarannya, tapi yang penting kutukannya dihilangkan. Kalau kutukan-kutukannya dihilangkan, tidak ada jalan untuk dia memperlukan membayar utang itu. Karena energi negatif tadi menutupi datangnya rejeki. Menutupi datangnya berkat rejeki atas usahanya. Jadi, makin terpuruklah dia. Nah, kita persihkan kutuk itu, munculkan energi positif yang baru dalam tubuhnya, mendatangkanlah usaha rejeki yang buat dia. Untuk membayar utang dia tadi. Berarti nanti dia akan terbuka jalan begitu mudah gitu? Tiba-tiba amsat perusahaannya, tambah besar, banyak orderan. Kalau energi positif muncul dari tubuh orang, itu rejeki datang. Karena energi positif datang kepada orang yang memiliki energi positif. Kalau alam, kalau paksaan beda lagi. Itu bisa, dicas. Pakai istilahnya dikasih batuan dari seseorang. Bisa, kan? Bisa, biasanya kan kalau saya biasanya yang kasus belakangan ini datang itu, saya bersihkan dulu kutuknya, habis itu saya bersihkan batinnya, saya suruh lakukan itu, baru didoakan untuk ke depannya, baru suruh dia pulang. Begitu. Oke. Jadi, orang kalau sudah dibuang energi negatifnya, itu akan ada cerita perbedaan dia hidupnya. Hidupnya lebih rengat, lebih enak, lebih berpikirnya enak untuk bekerja. Oke, oke. Saya ingat ini. Terakhir ini. Terakhir ini. Cuman juga banyak ini. Bukan satu, dua. Puluhan atau mungkin ratusan yang banyak. Saya mau belajar, meragasuk mas, saya mau belajar ini, ini, ini. Saya sudah kasih penjelasan, kalau untuk yang ilmu satu ini, enggak mudah, enggak sembarang orang. Nah, mungkin dalam kesempatan ini, Kanjung Putih menjelaskan lagi, biar nanti enggak ada lagi yang pertanyaan yang sama, kayak gitu. Jadi, untuk Raga Sukma, saya enggak ngajar. Karena nanti istilahnya Raga Sukma itu sebenarnya orang itu sebenarnya bisa sendiri nanti. Kalau perangkat tertentunya dibangkitin. Jadi, misalnya perangkat yang di jantung dibangkitin, biasanya rahasia Raga Sukma itu akan muncul sendiri. Jadi, saya enggak mau ngajar seperti itu. Karena kebetulan saya ini tidak mau banget masuk dalam karma lagi baru dalam Raga Sukma ini gitu. Nah, jadi lebih baik nanti saya bangkitin perangkat tertentu untuk Raga Sukma itu bisa. Tapi Raga Sukma saya enggak mau ngajarin. Karena Raga Sukma diajarin orang yang enggak punya energi, nanti dia pilih keluar, ditangkap sama goit, kurang se-on nanti dia. Jadi, masalah jadi. Bisa ODGC ya? Iya, begitu. Jadi, Sukma kalau ditangkap itu menimbulkan kurangnya dalam jiwa nanti. Begitu. Bahaya, om. Ngeri saya. Nanti kena dampaknya juga kan? Dampak, kena. Karmanya juga kena ya? Tapi kalau kita ada perjanjian jual-beli, tidak? Jadi, jual-beli itu memutus karma. Begitu. Harus mau bayar sekian? Pakai ini, pakai ini, gitu ya? Nilai rupa maharnya tergantung orang yang mau. Yang ngeluarin berapa. Jadi, ada jual-beli, ada barter pertukaran. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Terima kasih saya aturkan kepada penjambut ini. Mudah-mudahan nanti untuk acaranya yang tanggal 2 Juni. Sukses dan meriah. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Rahayu. Salam Rahayu. Rahayu. Peres. Minum, minum, minum. Tadi saya mau berbic-bic, seluruh minum tadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.